Pemirsa, diduga karena nilai ganti rugi terlalu murah, puluhan werga menolak proses eksekusi pengosongan rumah yang akan dibangun menjadi lahan pelabuhan PT Pelindo di Dusun 3, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sesuka, Batubara. Puluhan werga menolak proses eksekusi pengosongan rumah yang akan dijadikan lahan pelabuhan PT Pelindo di Dusun 3, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Kerecohan terjadi usai jurusita pengadilan negeri kisaran membacakan surat eksekusi lahan milik werga. Werga dipaksa mengosongkan lahan meskipun werga menolak pengosongan rumah. Situasi memanas ketika pemohon atau pihak PT Pelindo dan tim jurusita pengadilan negeri kisaran mencoba melakukan pengosongan di salah satu rumah werga hingga berjumpet truk dengan petugas kepolisian yang berada di lokasi. Belihat situasi semakin memanas dan tidak kondusif, tim jurusita mengajak werga untuk berunding. Proses eksekusi pengosongan rumah werga terpaksa ditunda hingga 9 Januari 2024 mendatang. Werga mengaku dijanjikan uang ganti rugi namun nilainya tidak sesuai. Hanya di bawah Rp1.700.000 dari Rp3.200.000 per meter yang dijanjikan. Kalau pernah ada musawarah, tiba-tiba Pelindo mengasih harga dititipan ke pengadilan. Jadi sekarang 2021, eh 2023, mau dibayar tanah tempat tinggal kami Rp1.000.000 per meter. Pertanyaannya, apa acuan penilai membayar tanah masjid Rp2.500, membayar tanah warga lain Pak Amos Rp3.200.000 dan membayar kami Rp1.700.000 per meter? Apa acuannya? Rp1.000.000 di sini? Warga tidak menolak pembangunan pengembangan PT Pelindo, namun warga meminta haknya untuk menerima ganti rugi yang layak dan tidak semena-mena. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, Ainews melaporkan.